Al-Fatihah Al-Fatihah Nah tidak boleh ada perkataan-perkataan yang disebutkan tadi Ya sampai mati, sampai hari kiamat tak akan pernah kumaafkan mereka Jangan seperti itu Tapi kalau memang saat sakit hati kita berdoa kepada Allah SWT Kalau saatnya kita terzalimi ya semoga Allah mengampuni dosa kita dengan terzaliminya kita seperti ini Ya kalau bisa apalagi kalau saatnya dia orang yang pernah berbuat baik kepada kita Atau mereka keluarga kita, tak boleh kita sampai mendoakan keburukan untuk mereka Tapi langkah baiknya kita contoh Nabi SAW Beliau dizalimi, beliau ditacimaki Tapi ketika belum memiliki kemampuan Beliau bahkan memaafkan orang-orang Quraysh yang ketika itu mengusir beliau Dari Mekah sehingga berhijrah ke kota Madinah Sifat yang mulia yang perlu kita contoh daripada sifat Nabi SAW Yaitu suka memaafkan orang yang berbuat salah kepada mereka Ini yang seharusnya Jadi coba kita perbaiki diri kita Kalau sempat terucap perkataan-perkataan tersebut Beristighfarlah kepada Allah Ya berusaha kita memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi kita Wallahu ta'ala a'lam